Oke, kalau kita rasakan, ya mirip rasa durian Jadi rasa aroma durian, inilah kelengkeng rasa durian Assalamualaikum sahabat-sahabat kesemua Kali ini, akhir lagi kita di info sana-sini Kali ini sahabat kesemua, saya akan mengajak Anda untuk review pohon buah kelengkeng rasa durian Seperti yang kita lihat, inilah pohon kelengkeng yang sudah tanam, yang saat ini sedang berbunga Seperti yang kita lihat, inilah empol-empol bunga yang siap akan menjadi bunga Dan tentunya akan nantinya menjadi buah Akan menjadi buah kurang lebih setar 7 mingguan sahabatku semua Jadi kita semua sabar menunggu hingga dari empol menjadi bunga dan menjadi buah Kita tunggu kurang lebih sekitar 7-8 minggu sahabatku semua Ketika sudah menjadi buah tentunya akan menjadi lebih sangat menarik Inilah sahabatku Kelengkeng rasa durian Buah kelengkeng namun rasanya campur dengan rasa durian Inilah empol bunga yang siap menjadi bunga dan nantinya tentunya akan menjadi buah Namun kita harus sabar menunggunya sahabatku semua Oke setelah kita sabar menunggu Ini sudah 7 minggu lebih Sekitar 8 mingguan sahabatku Kelengkeng yang dari bunga kini sudah menjadi buah Walaupun belum begitu besar Namun sudah bisa kita pandang Inilah buah kelengkeng Buah lengkeng Dengan aroma rasa durian Bila kita buka Kita makan Akan rasa mirip Seperti rasa durian Sangat lezat Inilah sahabatku Kalau kita lihat bentuknya lebih putih daripada lengkeng pada umumnya Jadi kulitnya lebih putih dan lebih berbintil-bintil daripada lengkeng pada umumnya Ini sudah berumur kurang lebih 7 minggu sahabatku semua Dari bentuk bunga yang kita lihat awal tadi Untuk mereview memang butuh waktu dari bunga hingga menjadi buah seperti ini Inilah sahabatku yang kita lihat Cukup menarik Dan inilah salah satu pohon buah yang paling gampang kita tanam di halaman rumah Ini saya tanam dari bibit hingga seperti ini sudah 2 tahun Artinya memakan waktu 2 tahun Hingga menjadi berbuah seperti ini Kita coba ambil satu Saya ambil satu Saya petik satu Nah inilah buahnya Ini buahnya saya coba bagaimana dalamnya biar rumah Sudah saya tahu Dalamnya itu di sini Dia itu akan lebih putih Lebih putih Jadi Kalau kita rasakan Dia mirip rasa durian Jadi rasa aroma durian Inilah Lengkeng rasa durian Sobat-sobat bisa coba untuk tanam di rumah Lengkeng rasa durian Ini Ini kalian lihat Ini juga Ini buahnya Sayang belum begitu matang Setelah 2 minggu lagi sudah siap dipetik Ini buahnya Bisa Kawan-kawan lihat Dapat lihat Ini buahnya Kelengkeng rasa durian Ini sangat gampang ditanam di halaman rumah Cukup pakai pot yang di bawah ini Umur 2 tahun Dia sudah siap berbuah Jadi sahabat-sahabat Kalau ingin Tanam buah yang paling gampang berbuah Salah satunya adalah Salah satunya adalah Pohon kelengkeng Sahabat-sahabat semua bisa coba di rumah Ya kawan-kawan sahabat-sahabat semua silahkan coba ya Jadi ini Kelengkengnya Pertama kali berbuah Jadi ini berumur kurang lebih 2 tahun Jadi awal dari bibit Sampai saat ini Saya tanam 2 tahun Dan saat ini sudah berbuah Seperti yang kita lihat Sangat gampang kawan-kawan Untuk tanam pohon kelengkeng Ini salah satu Pohon buah-buahan yang paling mudah Kita tanam di halaman rumah Tanpa perawatan khusus Namun gampang berbuah Silahkan sahabat-sahabat mencoba Salah satunya Pohon kelengkeng Dan ini adalah Kelengkeng rasa durian Jadi kalau kita makan Buahnya ya mirip Rasa-rasa seperti aroma durian Mirip rasa durian Kelengkeng namun rasa durian Demikian sahabat-sahabatku Jangan lupa like dan subscribe-nya Terima kasih sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di lain-lain kesempatan Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton